Yang juga menjadi sorotan, Saudara Polores Metro Jakarta Selatan menetapkan satu tersangka baru, kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Dirjen Pajak. S yang sebelumnya statusnya hanya menjadi saksi, kini dinaikkan menjadi tersangka. Pemeriksaan kepada S masih dilakukan sejak kemarin malam di Polores Metro Jakarta Selatan. S merupakan teman dari tersangka Mario Dandi. Polisi juga sudah memeriksa saksi lain yaitu A, dan sehingga saat ini polisi sudah menetapkan dua tersangka kasus penganiayaan. Sementara itu kondisi korban sampai saat ini masih belum sadar. Ini kami telah menetapkan Saudara S sebagai tersangka. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polores sebagai tersangka. Kami terus berupaya mendalami dan mengumpulkan fakta-fakta sekalian bukti-bukti lanjutan. Proses ini akan kami lakukan secara tuntas, secara prosedural, proporsional, dan sesuai SOP yang berlaku. Sekali lagi kami mengaturkan rasa prihatin dan empati terhadap apa yang telah dialami oleh korban.